Pemirsa seorang pembina pramuka ditangkap polisi atas kasus asusila terhadap siswi SMP di Cilacap, Jawa Tengah. Korban mengaku dilecehkan pelaku dengan modus dipacari dan dijanjikan akan dinikahi setelah lulus sekolah. Seorang pria pembina pramuka hanya tertunduk saat diringkus aparat tatuan perlindungan perempuan dan anak saat reskrim dan polsek Cilacap Selatan, Jawa Tengah. Pria 26 tahun ditangkap atas kasus pelecehan seksual siswa didiknya, FR 13 tahun yang masih duduk di bangku SMP. Hasil pemeriksaan sementara pelaku diketahui mendekati hingga memacari korban yang saat itu menjadi anak didiknya. Untuk melampiaskan nafsu bejatnya, pelaku mengiming ini akan menikahi korban. Korban yang termakan bujuk rayu akhirnya mengikuti kemauan pelaku hingga lima kali di indek kosnya. Yang bersangkutan semakin intent berkenalan, kemudian berpacaran. Setelah itu terjadilah apa namanya, tidak ada percabulan terhadap korban. Kini pelaku mendekam di tahanan Polresta Cilacap dan dijerat pasar perlindungan anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Pemirsa penertiban warung dan pedagang di kampung Cibulau, desa Citeko, kecamatan Cisarua atau yang dikenal dengan kawasan Warpat Puncak, Kebupaten Bogor, Jawa Barat berujung ricoh. Pemilik warung menghalangi alat berat petugas yang hendak merobohkan bangunan. Penertiban di sepanjang jalan raya puncak di kampung Cibulau, desa Citeko, kecamatan Cisarua atau yang dikenal dengan kawasan Warpat Puncak, Kebupaten Bogor, Jawa Barat, ricoh. Pemilik warung dan warga mengadang alat berat yang digunakan petugas untuk membongkar bangunan. Aksi para pemilik warung diadang petugas sehingga terjadi aksi saling dorong. Pihak pemilik lahan pun saling serang dengan petugas untuk mempertahankan bangunannya. Petugas sempat mengamankan beberapa orang yang dianggap provokator. Pihak pemilik bangunan mengaku bangunan yang ia miliki sudah sesuai dengan aturan. Mereka juga menilai Satpol PP terpengpilih karena ada bangunan yang tidak dibongkar. Sementara itu Satpol PP Kebupaten Bogor, Jawa Barat mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan pembongkaran untuk tahap kedua setelah sebelumnya bulan Juni lalu. Saya merasa ini menyalai aturan ya karena peringatan demi peringatan itu berbeda-beda bahasanya. Pertama-tama kami peringatannya disuruh mengurus izin ya. Lalu kami menjurus legalitas. Saya keluarlah PBB saya. Lalu gambar ukur BPN. Gambar ukur BPN, surat tidak sengketa dari kelurahan. Lalu gambar ukur BPN, saya keluar. Nah ini surat penyataan penggarap, ada semua akte saya ada, akte kelimpahan hak. Ini surat ukur BPN, sedang berjalan atas instruksi mereka. Penyataan puncak. Hari ini kita melakukan penyataan yang ada di 116 bangunan tanpa izin dan ditatak ke keres area. Jadi sekali lagi, 116 bangunan ditatak ke keres area. Meski dihalangi, petugas akhirnya membongkar bangunan warung di tepi jalan raya puncak itu. Sekitar 300 kios diratakan dan untuk tahap kedua ini. Sementara, 500 kios lainnya akan dibongkar pada pembongkaran tahap ketiga nanti. Dan di Bogor, Jawa Barat, Wil dan Hidayah. Pemirsa para santri dan ulama dari berbagai wilayah di kota Serang, Banten mengkelar aksi doa bersama di depan pabrik PT Balaraja Barat Indah yang memproduksi minuman keras. Doa bersama sebagai bentuk rasa syukur atas segelnya pabrik produsen minuman keras tersebut. Aksi doa bersama yang dilakukan para santri dan ulama ini dipimpin langsung Kiai Haji Amal Faihan Maimun. Pengasuh Pondok Pesantren Subulus Salam sekaligus Kepala Bidang Hukum dan Politik Ikatan Tarjana Nahdlatul Ulama Isnu Banten, Senin Siang. Doa bersama merupakan bentuk rasa syukur atas tindakan tegas Polga Banten yang menyegel pabrik produsen minuman keras. Kiai Haji Amal Faihan menegaskan aksi ini bukan hanya sekedar bentuk syukur tetapi juga merupakan dorongan agar proses penutupan pabrik meras tersebut segera diselesaikan secara tuntas. Menurutnya, keberadaan pabrik ini sangat bertentangan dengan nilai-nilai keagamaan yang dijunjung tinggi masyarakat Banten. Rasa terima kasih kami mewakili masyarakat Kabupaten Serang, masyarakat Provinsi Banten, mobil khusus masyarakat para santri dan para ulama mengapresiasi kepada pihak Polga Banten yang telah melakukan penyegelan terhadap PT Balanaja Barat Indah karena memang telah terbukti melakukan pelanggaran selain memproduksi juga ditemukan peredaran yaitu bosol miras kawa-kawa. Para peserta doa bersama berharap agar langkah penyegelan ini diikuti dengan pencabutan izin dan penutupan penuh pabrik miras. Terbukti bersalah terkait penyelah gunaan narkoba, pesinetron Amar Zoni difonis tiga tahun penjara serta denda satu miliar rupiah oleh pengendilan negeri Jakarta Barat. Putusan Majelis Hakim kali ini lebih ringan dari tuntutan Jaksa sebelumnya yakni 12 tahun penjara. Pengendilan Negeri Jakarta Barat akhirnya menjatuhkan fonis tiga tahun penjara serta denda satu miliar rupiah kepada pesinetron Amar Zoni terkait penyalah gunaan narkotika jenis sabu-sabu dan ganja. Sidang digelar secara virtual dengan terdakwa Amar Zoni di rumah tahanan Salemba, Jakarta Pusat. Kuasa hukum Amar Zoni mengatakan dirinya dan kliennya menerima atas keputusan yang diberikan oleh Majelis Hakim. Fonis tiga tahun penjara yang diberikan Majelis Hakim lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang meminta hukuman 12 tahun penjara. Karena ya pertimbangan Hakim itu kan ya pasal satu-satu-satu memang terbukti. Cuma kan Hakim membuat pertimbangan dengan SEMA. SEMA suratnya daripada penggiat dan bergiat. Jadi perbuatan terbukti tapi kan unsur-unsur pasalnya itu tidak mengindikasikan bahwa Amar Zoni adalah sebagai pengedat atau penjual yang seperti dibilangkan Jaksa. Sebelumnya, polisi menangkap pesinetron Amar Zoni di sebuah kamar apartemen di BSC Serpong, Tangerang, Selatan, Bantan dengan barang bukti ganja dan sabu-sabu pada selasa malam 11 Desember 2023. Amar Zoni ditangkap seorang diri saat berada di lobi apartemen. Sebelumnya, Amar Zoni sudah dua kali ditangkap setelah berurusan dengan kasus narkoba. Terakhir Amar Zoni baru saja dibebaskan dari penjara pada Oktober 2023 setelah sebelumnya sempat difonis tujuh bulan penjara. Dari Jakarta, Miltul Ghani, Menoporkan.